Hari ini menghadiri undangan KPK untuk kita memprogress hasil kerjasama kita dalam rangka untuk mendorong berbagai hal. Dan leadingnya ini ada di 9 atau 11 OPD. Tadi baru kita membicarakan dua hal. Pertama masalah aset, yang kedua optimalisasi masalah PAD. Kita sangat terbantu di rencana aksi ini dengan KPK ini karena tadinya ada sesuatu hal yang bermaksimal kita laksanakan di daerah. Padahal ini daerah sesegera mungkin untuk dia berbuat dalam hal untuk melakukan pembenahan terhadap dua hal tadi. Masalah PAD kemudian masalah aset. Tadi juga kita sudah bicarakan beberapa hal menyangkut masalah aset yang sudah berumur 10 tahun. Apakah aset ini bisa didum atau aset ini dinilai kembali dan tinggal berapa nilainya. Lalu kemudian ketika nilainya tidak memungkinkan lagi apakah memungkinkan itu dihapus atau tidak. Maksudnya kalau tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi, lebih baik mobil itu harus dihapus. Daripada kita merawat, kita merawat, lalu bensinnya juga sudah boros dan tidak efisien lagi. Sebaiknya itu harus dihapus. Nah ini kita akan tindak lanjuti terus dan sesuai dengan petunjuk KPK, jangan berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Jadi beberapa rencana aksi ini memang kita dipandu agar Pemda bisa lebih bekerja secara profesional. Saya kira itu poinnya tadi. Terima kasih telah menonton!